teman shadernya ya tidak warna kuning teman-teman kocofiknya ya dan ini belumnya pun enggak terlalu terlalu cerah ya dan ini mata oke teman-teman selamat datang di catapental game di video minicraft kali ini kita bakal cobain itu shader cocapik P10 buatan dari katanya sih buatan dari Heikel teman-teman nah semoga benar ya nanti kalau salah subar nanti aku yang salah teman-teman nah jadi ini katanya adalah buatan dari Heikel teman-teman di sini adalah shader cocapik P10 yang mana dia bikin edit sendiri biar dia modif lah seperti itu biar bisa bermain di project launcher nah oke bagaimana shadernya penasaran sama aku juga jadi kita coba aja coba teman-teman kita bakal review bersama-sama Oke pertama kita escape dulu kita ke option kita ke video setting kita ke shader ini dia adalah cocapik P10 low Oke ini low ya teman-teman bukan bukan medium ataupun ultra jadi aku ini kayak udah ngelak banget temen aku pakai Minecraft ini ya agak ngelak banget mungkin karena oke ya teman-teman tadi videonya terhenti lagi teman inilah kenapa aku susah ya haram kok ya udah mulai melesot gitu jadi sedikit banget nah disini teman shadernya ya tidak warna kuning teman-teman keocapiknya ya dan ini belumnya pun enggak terlalu cerah ya dan ini mataharinya udah bulet Oke terus daunnya bergoyang rumputnya pun ada kelihatannya dan ada bayangan kita juga dan disini kita lihat bayangan dari pohonnya udah bagus juga lihat nah ini bayangan pohonnya udah sudah bagus terus kalau di airnya Oke di airnya tuh masih ada yang gas-gas ini ya tapi udah mengikuti shadernya dengan refleksi air yang mana bisa refleks dari mataharinya ya di tulet ada mataharinya di bawah tulet tuh nah itu adalah mataharinya refleks ya sudah refleks tapi cuma masih ada garis-garis aja terus kalau kita coba keliling dulu kalau kita lihat dari atas uh bagus banget atau temen bisa lihat wow bagus banget ya udah semuanya sudah punya cahaya matahari sendiri-sendiri udah punya shadow maksudku ya dan lihat di sini oke detail banget lihat bayangannya nih nih sampai ada lubang-lubang apa kelihatan tuh waduh keren banget ya kan nah kalau dari sini juga bergoyang nih lihat bunganya juga bergoyang teman-teman teman-teman mantep terus di air sini juga Wow keren banget ya meskipun ini masih bergaris-garis tapi warnanya tuh masih kelihatan bagus juga kita masuk bawah Oke kita masuk ke dalam airnya bagaimana kita masuk ke dalam airnya nah liat-liatan refleksinya katanya masih kelihatan refleksinya tuh loh tuh 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 oke ya Nah oke mantep banget Oke kita sekarang kita coba pakai glass kita bakal coba review seperti biasa kita kita di sini kita pakai glass ya pakai glass Oke glass yang warna merah deh biar kelihatan banget Oke sekarang kita coba taruh di sini dulu satu uh mantap nah ini mantap tapi ya kalau seder ini kacanya nggak nyambung teman-teman ya lihat kacanya nggak nyambung ya lihat nih nggak nyambung teman-teman tapi kalau buat refleksinya ini ya kacanya ini bisa sih mereflexi tapi ya kurang gimana itu kurang nyambung aja sih lihatnya nggak terlalu suka juga sih ya tapi bagus kok beneran ini karena ini juga adalah seder low jadi kalian mungkin bakal merasa kekurangan karena ini adalah teman-teman ini low bukan yang Ultra medium dan lain-lain ini adalah low liat aku juga jalannya agak sedikit ngelak ya karena mungkin mem devisku yang udah mau kentang ya Oke bentar ada apalagi nih motif apa ini hmm do notif dari 3-3 ini aku paling ngeselin ya kalau notif kayak gitu ganggu banget teman-teman oke apakah masih terekam ya masih terekam ya masih nggak ya masih nggak ya oke masih 3 menit masih terekam aman aman oke nah disini kita coba ambil eh es batu es batu dong kita ambil es nih es nih bagaimana apakah juga bakal kasih refleks juga coba taruh uh mantap dong nah kalau ini bagus teman-teman ice-nya bagus juga oke keren ya tapi aku terlihat seperti sama-sama saja ya tapi ini bagus loh no that nih nih lihat banget disini gelap disini cahaya matanya bagus juga oke mantap eh kalau kita dari atas oke dari atas enggak ada cuma biasa ya kita coba taruh kasur kasur warna hitam ini kelihatan bagus juga oke nih lihat warna hitamnya bagus banget teman sedernya tuh kayak ngikutin tuh warnanya gitu jadi kayak bagus banget lah terus kalau kita lampu ya lampu redstone terus torch juga ya torch maya torch rose dan juga glowstone glowstone dimana ya glowstone glowstone dimana ya glow glowstone glowstone aku lupa dimana aku ini kadang lupa terus ya teman-teman ngelak lagi nggak bisa dibuka kalau nggak nemu ya kita pakai ini aja deh iya bichen oke kita sekarang kita coba taruh bichen siang hari bagaimana oke seperti ini bayangannya kelihatan sampai ke dalam program oke mantap ya recordingnya terus terhenti keluar terus kembali lagi dan terkeluar seperti itu nah karena mungkin mungkin karena kebanyakan teman-teman aplikasi yang udah aku install ya jadi mungkin aku nanti bakal aku coba lagi hapus hapusin dulu jadi videonya ini bakal segini aja dulu ya tapi ini udah bagus banget sedernya kalian bisa pakai chochopee glow ini mungkin di mampu pakai defix kalian nggak ngelak karena defixku yang udah terlalu banyak memakan ram ya jadi nggak bisa banyak-banyak lagi nah oke mungkin segini dulu terima kasih telah menonton sampai jumpa dengan video yang lainnya Oke sampai jumpa bye bye